Intro Sebagai Muslim Nusantara, siapa yang tidak mengenal dengan Haddadu Sheikh Yihaji Muhammad Hashimah Syari Pendiri penduduk pesantren Tepwirang, Jawa Timur Tokoh umpama besar umat Islam pada masanya Pendiri jemian Islam terbesar di Indonesia Bahkan di dunia Yaitu Nahdlatul Ulama Dan bahkan menjadi guru dari Yahya di Nusantara Pada masanya Yihaji Mahasyari saat intens Mensurahkan jiwa, raga Bahkan fikirannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia Termasuk mengembeleng para santri Mujahid, Laskar Sabinillah, dan Hizbullah Dalam menghadapi para penjajah Jadi, tidak bisa diragukan lagi Kapasitas peran beliau dalam ikut memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia Terlebih, fatwa fenomenalnya Yihaji Mahasyari tentang resolusi jihad Yang menjadi pompa semangat bagi para penjuang Dalam melawan penjajah Yang isi dari resolusi jihad itu adalah Hukumnya memberangi orang kafir yang menghalangi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Fartu Ain Bagi setiap orang Islam Yang mungkin meskipun beri orang fakir Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan Melawan nikah atau penjajah Serta komplot dan komplotannya adalah mati syahid Hukumnya orang yang memecah belah persatuan bangsa Indonesia Wajib dihukum mati Dan fatwa Tia Hashim Mahasyari semakin tersebar ke berbagai penjuru Setelah Bung Tomo menyebarkan lewat radio-radio Republik Indonesia Bismillahirrohmanirrohim Merjaga Saudara-saudara Rakyat Jelata Di seluruh Indonesia Terutama Saudara-saudara penduduk Kota Surabaya Mereka telah memperkuat diri Dan setelah kuat Sekarang inilah keadaannya Saudara-saudara Kita semuanya Kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini Akan menerima tantangan tentara Inggris itu Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya Ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia Ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini Dengarkanlah kiri tentara Inggris Ini jawaban kita Ini jawaban rakyat Surabaya Ini jawaban pemuda Indonesia Kepada kau sekalian Hei tentara Inggris Kau mengendaki bahwa kita ini Akan membawa bendera putih Untuk takut kepadamu Kau menyuruh kita melangkap tangan datang kepadamu Kau menyuruh kita Sejata-sejata yang telah kita rapas dari bentara Jepang Untuk disuruhkan kepadamu Tuntutan itu Walaupun kita tahu Bahwa kau sekalian akan mengansam kita Untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada Tetapi inilah jawaban kita Selama panteng-panteng Indonesia Masih mempunyai sarah merah Yang dapat membuat setarik dan putih Merah dan putih Maka selama itu Tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga Dan kita yakin Sudara-sudara Pada akhirnya Pastilah Kemenangannya akan jatuh ke tangan kita Sebab Allah Selalu berada Di belakang yang benar Percayalah sudara-sudara Tuhan akan melindungi kita sekalian Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan fatwa resolusi jihad inilah Yang menjadi punasi terang akbar di Surabaya Pencahnya Terjadi pada 10 November Dan yang kita kenal sekarang Sebagai hari Matawan Nasional Setulur Dalam bimbingannya Gihashi Masyari Kerem memberikan Wirit-wirit khusus Kepada para santri Dan para pejuang kemerdekaan Sebelum berangkat ke medan berang Seperti dikutip Dari Laduni Aidi Bahwa pada waktu terjadi Berang kemerdekaan Semua orang yang akan Beri ke medan laga Dikumpulkan oleh Gihashi Masyari Di pola pesantren Mereka diberi air minum Sambil membaca Kemudian Gihashi Masyari Memberikan beberapa patangan Yang tidak boleh mereka langgar Selama berperang Siapa saja yang melanggar patangan tersebut Mereka akan terkena tembakan musuh Di sisi lain Gihashi Masyari menurunkan doa Yang sangat aneh didengar Bahkan Terkesan lucu dan dengeng Tetapi Mempunyai faidah Yang sangat luar biasa Doa Doa Garoma Gihashi Masyari Doa ini diturunkan oleh Sesungguh ulama besar Yang menjadi guru Dari kiai-kiai di Nusantara Dan mempunyai banyak sekali karama Sehingga Doa tersebut yang sekilas terkesan aneh Dan tanpa makna ini Mempunyai faidah yang sangat luar biasa Di antara faidah Dari doa Ojo Kenal Ojo Kenil ini adalah Anti peluru Anti senjata tajam Dan bahkan Anti bom Bagi para pengamalnya Yang tentunya Amalan doa ini Dilakukan dengan Menjalankan laku piyatin khusus Sesuai dengan arahan Menjadi hasil mengasyari Setelah Perlu diketahui Amalan Ojo Kenal Ojo Kenil ini Kami Sebagai admin dari channel Hasanah Islam Nusantara Mendapatkannya dari Salah seorang kiai Dari Jelancat, Jawa Tengah Yang tentunya Mempunyai sanat Doa dari Hadratu Sheikh Ke Haji Muhammad Hashimah Syari Yang valid Setelur Doa-doa dengan Bahasa anak itu Kadang mempunyai faidah Yang sangat luar biasa Bahkan Faidahnya Diluar nalar Pikiran manusia Pada umumnya Semua Bergantung Siapa yang menurunkan doa itu Terlebih Doa Ojo Kenal Ojo Kenil ini Yang mempunyai faidah Anti peluru Anti senjata tajam Bahkan Anti bom Dari Hadratu Sheikh Haji Muhammad Hashimah Syari Yang diakui oleh Banyak kalangan Yang mempunyai Banyak sekali Garumah Termasuk Doa Ojo Kenal Ojo Kenil Wallahu A'lamu Biswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton